Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke guys, disini ada sebuah video Yaitu Pacerider dimarah dan dihina Apa reaksi anda? Social Experiment Malaysia So, ini daripada channel Aku Beduli Jadi langsung saja guys, disupport, di-like, di-comment, dan di-subscribe Oke, jangan lupa untuk share video-video Aku Beduli ini Karena sangat-sangat bermanfaat sekali untuk kita Pembelajaran juga untuk kita Sehingga orang lain juga sadar Sehingga orang lain juga faham Kita membantu tidak perlu dengan uang juga Ya kan? Dengan hati kita pun itu sudah baik Ya, itulah slogan daripada channel Aku Beduli Langsung saja guys, kita play videonya Let's go Aku Beduli Apabila penghantar makanan berusia dimarahi dan dihina di hadapan orang ramai Hanya disebabkan terlambat Dia boleh makan nanti dia Berapa lama lah pak cik? Saya dah tengok kat sini pun dekat setengah jam lah tu pak cik ni Setengah jam ambil kuang Saya order makanan untuk saya makan Kalau lambat macam ni Baik saya sendiri yang ambil kereta pergi beli sendiri dekat kedai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bak cik sekampur apa pak cik 12.30 cik 12.30 cik 12.30? Maaf Saya tak pusing-pusing je je sebab saya tak percaya Tak biasa tempat ini je Kalau tak biasa tak payahlah buat kerja ni pak cik Oi lambat Maaf pak cik Maaf pak cik Dah pukul berapa saya nak makan benda ni Dia pusing-pusing kat sini Kau tak tahu jalan sini Tak payah buat kerja terus Minta maaf Mak cik Mak cik ma Minta maafkan saya ni barang cik ma Saya pusing-pusing cari yang minta maaf lah Saya daripada dekat luar Saya tunggu sampai dalam Bukan apa minta maaf Saya pusing-pusing cari lepas tu Yelah pak cik tengoklah jam sekarang kau apa Pak cik tengok jam sekarang kau apa Tiga lebih kan Tiga sengah lah Saya order kau apa Saya order kau apa Saya order daripada 2.50 cik Ya 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 faham Tolonglah Minta maaf Saya tunggu daripada luar tadi Minta maaf Saya memang cuba cahit-cait pusing-pusing tadi Biasa tempat ni Dia tu pun dah sejuk lah kan Dah sejuk lah kan Saya tak tahu Siapa nak makan Tolonglah Alam kik mas Kik mas ke Peneliti barang-barang kik mas Minta maaf kan lambat Lambat sampai Saya pusing-pusing tadi Masa Masa Saya tak nak Minta maaf lah Dah lambat Saya dah kenyang lah Baru lagi yang ambil tu Baru apa 40 minit Ya Minta maaf lah 40 minit baru ke Sampai 40 minit baru ke Minta maaf lah kik Sekarang ni pak cik tengok Apa jam pak cik Mana jam pak cik Rider kena 2 jam Ya Saya pakai lampu Okey Kalau tahu nak cari makan Dengan cara hantar makanan macam ni Tolonglah cepat sikit pak cik Orang pun ada kerja juga Orang pun ada masa juga Rehat Adakah orang yang Peduli Adakah orang yang setelahnya Ya respect dengan mereka Dengan maksudnya pak cik ni Pukul berapa Sekarang dah pukul berapa Kalau dah setengah jam Lebih daripada 40 minit Untuk menggunakan ni je Makan tak Bila masa saya nak makan Benda pun nak sejuk Maaf Kalau macam ni punya lambat Terus saya beli je makanan kat sini Tak payah saya order Ni penat-penat saya order Saya bayar dengan perkhidmatan pak cik Pak cik hantar lambat-lambat macam ni Saya nak makan Benda setuju macam ni Ok Saya tak terima Maaf pak cik tu Saya cuma jalan ke tugas je Kalau tahu tugas pak cik Patutnya pukul berapa pak cik hantar Estimate sekarang pukul apa Sekarang dah ni bagi Menama pak cik Saya komplainnya senang Tolonglah Tolong Saya ni makan lah Kalau setakat maaf Saya ni nak rehat pukul berapa Saya nak makan pukul berapa Ok Kalau dah tahu tak larat Dah tak tahu Dah mata tak nampak Tak payah berkerja terus Ok Abang ni Ok 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 kenapa ada masalah dengan awak hormat dia kak wow hormat dia kak ini social experiment kali ini sangat-sangat berapa gagal makanan ini tak apa-tapa saya salah saya salah saya salah saya salah ok wow baiknya pak cik cakap je harga barat berapa tak jangan campur saya tengah cakap dengan pak cik ni ok ini akting yang keren sih ok ok tak apa-tap-tap ok ok wow saya tak ada masalah apa pun tak apa-tap saya punya saya punya ya saya tahu dari pak cik sebab itu saya tunggu daripada luar sampai ke dalam saya boleh legar-legar kenapa tak ada masalah ke sekarang ini ok ok saya boleh respect dia tapi as long kalau aneh kata dia beritahu dia lambat ada masalah tak apa ini saya tunggu saya nampak dah dia dah macam dah sampai tapi berlegar-legar saya tak tahu dia dekat mana berlegar-legar ambil je lah kenapa saya nak kena ambil tengok dia paksa benda yang saya tak nak dia pun sejut nak suruh saya ambil saya nak close saya punya tu saya tolong sekarang ni saya memang nak buat report je oh parah banget sih ngomongnya apakah ada orang yang peduli lagi apa yang akan dicakap oh no betul ke tak dia tua tak reti nak guna waste tapi tetap juga nak buat kerja macam ni dia dah menyusahkan orang ni makanan ni siapa yang nak makan dah sejuk-sejuk ok berdirilah kat ni tadi dia diam je tadi kan lepas tu kalau dah memuncak tu amarah dia dia berdiri eh tak ini kawan dia tau macam mana oh tak mana yang lain ok ok berapa pak kat ni nak mau terima makanan ni saya hantar ok saya belilah makan apa tak benda ni dah dibayar tapi benda tu dah sejuk dah makan apa saya tunggu kat sana pun tak sampai-sampai pakar ada pin location ke ya saya dah pin location dekat taman ni oke 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 best laka ni acting dia aduh tapi saya deg-degan loh kayaknya rata-rata orang pasti menanyakan berapa harganya biar saya yang bayar biar kelar gitu sebab respect kepada pakcik ni itulah guys kita kena berbuat macam tu ok nak report lah macam tu saya nak saya nak nama je tenang kalau macam ni kat pakcik kat saya berapa dia bayar tak bayar saya dah bayar ok tak apa saya boleh bayar balik tak saya tak nak ambil pakcik dia makan pakcik dia makan sekarang ni saya dengan dia kan kalau dah kesian habis tu kalau dibot kat orang lain pun tak kerja juga kata-kata dia pedas sangat tu sekarang ni saya tak nak tak nak pun harga bayaran apa semua tu lambat sampai lambat sampai lambat sampai takkan lambat sampai pun tak boleh lah ni agak-agak lagak sebab dia tak hantar orang tu wow sebab dia pun cari makanan cari duit jangan berlagak kah hidup ni kita tak sen siasal dekat atas kah wuuh jangan berlagak eh berlagak jangan berlagak kita tak senang dari sejata tu apakah kaya sangat sedikit pertimbangan dan menghormati orang lain akan membuat anda lebih dihormati betul sekali sih terima kasih karena peduli yes oke buat endingnya teman-teman boleh lihat sendiri oke guys sudah selesai videonya so kita memang kena respect kepada orang yang lebih tua orang yang istilahnya warga emas kalau kita cakap macam tu dan memang tak sepantasnya lah apabila kita itu mengorder suatu makanan lalu terlambat kita maki-maki di hal layak ramai macam tu memang tidak pantas sekali karena ini social experiment dan ingin melihat bagaimana respon orang-orang disana orang-orang Malaysia yang ada disana ataupun ya semua orang lah bukan hanya orang Malaysia karena juga ada juga orang yang daripada India tadi ada juga ya orang-orang biasa juga ada gitu kan so kayak apa ya untuk melatih ya melihat bagaimana respon orang-orang ketika ada seorang rider ada seorang macam delivery food lah yang dah tua warga emas macam tu dimarah dan dihina macam mana reaksi kita ataupun respon kita kepada mereka apakah kita akan membantu apakah kita akan menolong so banyak sekali daripada social experiment ini pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil karena kenapa dengan seperti ini kita juga boleh tahu ya kan orang tu memang kena respect kepada orang lain kalau kita tak respect kepada orang lain macam mana orang lain itu respect akan kita macam tu guys so terima kasih udah tengok video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya dan juga aku peduli dan jangan lupa untuk senantiasa lakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi meskipun bukan dengan uang tapi dengan hati kita lakukan itu karena kebaikan akan kembali kepada kita dan keburukan juga akan kembali kepada kita mau baik ya silahkan diambil kalau kita mau buruk ya silahkan juga diambil tapi saran saya jangan pernah melakukan keburukan-keburukan karena keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri terima kasih sudah tengok video ini dan saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh